Harga emas kembali menumbuh rekor baru di Indonesia Dan yang menarik adalah dalam 3 bulan terakhir ini Bahkan di awal bulan ketiga di tahun 2020 Sudah menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan Apa dan bagaimana termasuk 1 obat yang akan Goldfather berikan pada siaran ini Simak liputannya berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarga emas Indonesia dimanapun ada berada Salam sejahtera untuk kita semuanya Jumpa lagi dengan Goldfather di The Goldfather Channel Channel edukasi mas pertama di Indonesia Kali ini Goldfather akan sampaikan lagi perkembangan tentang harga emas Yang hari ini menembus rekor baru lagi ya Baik-baik antam hari ini 6 Maret 2020 Sudah menyentuh di angka 760 ribu rupiah Tapi sebelum itu Goldfather ingin sampaikan pergerakan harga emas Mulai dari awal tahun sampai dengan tanggal 6 Maret ini Dan berapa persen kenaikannya Serta yang kedua adalah berapa persen kenaikan dalam satu tahun terakhir Yang pertama adalah berdasarkan data yang Goldfather kumpulkan dari situs Goldprice Indonesia Kalau dibandingkan harga dengan akhir tahun 31 Desember 2019 Itu harga emas ada di angka 679.122 rupiah Sementara hari ini atau jam ini sekarang saat siaran Di situs Goldprice Indonesia menunjukkan harga 764.138 rupiah Ada kenaikan selesai 85.016 rupiah Atau 12,5 persen dalam waktu lebih kurang Hampir 3 bulan ini baru 2,5 bulan ya Kan Januari, Februari, Maret baru awal bulan Yang kedua gimana kalau kita cek kenaikan sekarang dibandingkan dengan satu tahun yang lalu Nah kembali Goldfather buka dari situs Goldprice Indonesia 5 Maret 2019 harga emas saat itu adalah 583.310 rupiah Kalau dibandingkan sekarang sudah terjadi kenaikan sebesar 180.828 rupiah Atau 31 persen Luar biasa dalam satu tahun terakhir teman-teman Itu data berdasarkan situs Goldprice Indonesia Berapa persen kenaikannya ya Yang bener-bener sangat signifikan Yang kedua gue ingin sampaikan adalah data perkembangan Byback Antam Selama Januari sampai 6 Maret ini yang kadang-kadang membuat kita Wow tercengang ya Yang pertama yaitu sekali lagi tanggal 8 Januari Byback Antam menembus di rekor pertama yaitu 714.000 Kemudian di bulan Februari Goldfather mencatat di tanggal 21 Februari masih 714.000 Dan kemudian di 24 Februari Ya 24 Februari Ada keunikan yang terjadi pada harga Byback Antam Yaitu pembukaan pagi Harganya 731.000 Yang berarti ini sudah menembus rekor baru lagi Tapi di sore hari sekitar jam 5 sore Harga Byback Antam sempat berubah ke angka 741.000 Rupiah Meskipun pada tanggal 25 nya kembali ke 731 rupiah per gram Nah kemudian rekor barunya di bulan Maret adalah tanggal 4 Maret Dua hari yang lalu Dimana Byback Antam menembus angka 749.000 rupiah per gram Tanggal 5 turun 5.000 rupiah jadi 744.000 rupiah dan hari ini 2020 pukul 12.19 Di situ disebutkan bahwa penyebaran wabah virus corona meningkat di AS membuat sentimen pelaku pasar kembali memburuk Yang memicu aksi jual di bursa saham Amerika Serikat Pada perdagangan Kamis Indeks Dow Jones masing-masing adlock lebih dari 3% Nah bahkan di negara bagian California sudah memperlakukan status darurat karena korban jiwa di negeri Paman Sam yang terus bertambah Saat ini menjadi 11 orang Jadi wabah virus corona membuat kondisi ekonomi yang tidak menentu Banyak orang-orang kemudian yang menjual investasinya menjual sahamnya Kemudian beralih ke portfolio investasi yang menurut mereka lebih aman Salah satunya adalah emas Dan bahkan ini mengutip pernyataan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati mengatakan dampak corona terhadap perekonomian akan lebih rumit daripada krisis 2008 Kalau teman-teman ingat di 2008 di Amerika ada krisis Supreme Mortgage ya Yang dampaknya sampai 3 tahun lebih kurang Dan sekarang disebutkan oleh beliau dampaknya lebih rumit Karena ini menyangkut manusia yang harus memberikan keterangan dulu pada apa yang disebut dengan ancaman atau risiko terhadap mereka Itulah kira-kira teman-teman penyebabnya masih virus corona Dan kemudian Goldfather ingin menghimbau kepada rekan-rekan semuanya Tetap tenang tidak usah panik apalagi panik baying tidak usah Tetap jaga higien dan sanitasi teman-teman ya Sering-sering cuci tangan dan sebagainya Menjaga kesehatan Minum suplemen supaya daya tahan meningkat Dan juga itu target kesehatan Sebenarnya Goldfather nggak ingin lihat-lihat harga emas setiap hari Karena tipikalnya yang fundamental Artinya kalau udah beli emas tutup mata simpan Nah bulan depan kalau ada dana lagi beli lagi begitu Cuma perkembangan harga emas yang mengalami fluktuasi yang sangat tinggi Menarik untuk kita cermati Apa dan kenapa dan kira-kira kedepannya bagaimana Ya terkait dengan harga emas ini Goldfather ingin sampaikan Satu rumus G2 Buat teman-teman mudah-mudahan cocok nih Satu obat teman-teman dari Goldfather Semoga bermanfaat Silahkan disimak berikut ini Ya itulah tadi resep dari Goldfather Menikapi fluktuasi harga emas Dan ketidakpastian iklim investasi saat ini Jadi kalau bingung-bingung Antamin aja Oke Terima kasih telah menonton Buat teman-teman Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Just money dan rohani Dan juga terkait dengan finansial teman-teman Selamat buat yang nyimpen emas Dan tetap Stay come and buy gold before it's too late One family, one kilo for better Indonesia Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton